Pada zaman dahulu hiduplah seorang raja dari kerajaan yang berada di daerah Jawa Timur. Dia adalah seorang raja yang sangat kejam dan memerintah kerajaan dengan semena-mena. Hobinya adalah bermain perempuan, tidak peduli wanita itu istri orang lain, asalkan dia suka dan ingin memilikinya maka dia harus mendapatkannya. Suatu hari, ketika dia sedang berjalan ke pasar untuk melihat-lihat keadaan rakyatnya sambil mencuci mata. Saat itu dia melihat ada seorang wanita yang sangat cantik dan menarik perhatiannya, wanita itu sedang berbelanja di sebuah kiosk. Sang raja menghampiri wanita itu dan berusaha untuk menggodanya, namun wanita itu merasa ketakutan dan mencoba menghindari sang raja. Melihat wanita itu ketakutan sang raja semakin bersemangat untuk menggodanya. Namun, ketika asyik menggoda, tiba-tiba datang seorang pria untuk melindungi wanita itu. Raja pun bertanya dengan marah, karena selama ini tidak ada yang berani menentang sang raja, ternyata pria itu adalah suami dari wanita yang sedang digoda itu. Akan tetapi, karena ambisinya, raja itu harus mendapatkan semua yang diinginkannya. Akhirnya sang raja meminta kepada pria itu untuk menyerahkan istrinya. Namun pria itu tidak rela kalau istrinya direbut orang lain, dan tentu saja dia menolaknya dengan tegas. Sang raja pun sangatlah marah, dan bagaimanapun dia harus mendapatkan wanita itu. Akhirnya sang raja memaksa dengan cara kekerasan. Namun si pria itu pun tetap tidak mau menyerahkan istrinya. Akhirnya sang raja mengerahkan pengawalnya untuk melawan pria itu. Namun ternyata pria itu sangat sakti. Dengan kesaktiannya, pria itu mampu mengalahkan seluruh pengawal sang raja seorang diri. Raja itu pun semakin marah dan kesal terhadapnya, kemudian pulang ke istana dengan penuh rasa amarah. Rupanya sang raja tidak mau menyerah, dan demi keinginannya itu sang raja mengumpulkan semua prajurit terbaiknya yang sangat sakti di kerajaan itu, yang ketika saat itu masing-masing sedang bertugas di luar kerajaan. Kemudian mengirim mereka untuk mencari dan melawan pria itu. Akhirnya perkelahian hebat pun terjadi, dan perkelahian itu terjadi selama tiga hari tiga malam, namun keadaan masih seimbang saat itu. Akhirnya, karena merasalah si pria itu lengah dan ditikam dari belakang hingga tersumpur tak berdaya. Dengan sedikit tenaga yang tersisa dan ucapan yang terbata-bata pria itu berkata, Aku bersumpah, siapapun yang menggauli istriku, dia akan mengalami sebuah penyakit yang tidak ada obatnya. Setelah berucap pria itu pun tewas, orang-orang suruhan sang raja pun tidak menghiraukan ucapan terakhir si pria itu. Kemudian istrinya dipaksa dan dibawa ke kerajaan. Sang raja pun sangatlah senang sekali. Tanpa berpikir lagi ia langsung menggauli istri pria tersebut tanpa terikat pernikahan. Dan istri si pria itu pun berusaha menolak sekuat tenaga. Namun akhirnya dia hanya bisa pasrah dan menangis, karena tidak mampu untuk melawan. Setelah beberapa minggu berlalu dan sang raja sudah merasa puas menggauli istri si pria itu, raja mencampakkan dan membuang wanita itu kembali ke desa asalnya. Istri pria itu pun menangis bahagia karena telah terbebas dari jeratan sang raja biadab itu, dia pun berucap, semoga ucapan sumpah suamiku terhadapnya menjadi kenyataan. Selang beberapa hari setelah membuang istri si pria tersebut, raja mengalami penyakit yang sangat aneh. Tiba-tiba seluruh tubuhnya lemas dan lidahnya tidak bisa merasakan rasa apapun, makanan seenak apapun dia tidak bisa menikmatinya. Dia berobat kepada beberapa tabib namun tidak ada hasilnya, bahkan tabib terbaik di seluruh pelosok kerajaan sudah mencoba untuk menyembuhkannya, namun tidak ada yang berhasil satupun. Hari demi hari dan bulan demi bulan bahkan tahun demi tahun sang raja mengalami penderitaan itu. Sang raja merasa putus asa dan menyadari segala perbuatan yang sudah pernah dilakukannya dulu. Ia merasa berdosa dan bersalah. Hingga suatu hari salah satu dari orang yang pernah melawan pria sakti itu, teringat akan ucapannya si pria itu, dan menyampaikan ucapan itu kepada sang raja. Mendengar ucapan itu sang raja semakin merasa menyesal dan segera mengajak mereka untuk menemui istrinya pria itu dengan niat ingin memohon maaf kepadanya. Akhirnya sampailah raja beserta rombongannya di tempat wanita itu. Namun sayang, menurut para tetangga yang ada di sana, ternyata wanita itu telah meninggal karena depresi setelah kematian suaminya. Sang raja pun semakin menyesal dan tidak tahu harus bagaimana lagi. Namun raja sangat ingin meminta maaf. Akhirnya dengan diantar salah seorang tetangganya itu, ia bersama rombongan pergi ke makamnya pria itu yang tidak jauh dengan makam istrinya. Dengan sungguh-sungguh sang raja ingin memohon maaf ia pun menangis di depan makam si pria itu. Selama berhari-hari sang raja menangis. Ia menyuruh rombongannya untuk pulang ke kerajaan dan meninggalkannya seorang diri. Namun karena tidak tega maka ketiga orang prajurit itu menemani sang raja dan menyuruh rombongannya untuk pulang ke istana kerajaan. Setelah beberapa hari ketika semua tertidur lelap namun raja masih terbangun dan menangis, tiba-tiba muncul sebuah cahaya yang sangat terang dari makamnya si pria itu. Sang raja terkejut melihatnya. Dari cahaya itu muncul sosok si pria itu. Raja kembali menangis dan meminta maaf kepadanya atas semua yang pernah dilakukannya. Si pria itu berkata, Sebenarnya aku sangat marah dan benci kepadamu, namun aku melihat ketulusan dan kesumbuhanmu. Aku memaafkan semua yang telah kau perbuat kepadaku dan kepada istriku. Sang raja pun langsung memotong ucapan sang pria itu dan mengucapkan kata, Terima kasih, berkali-kali. Kemudian pria itu berucap lagi, Baiklah karena kesumbuhanmu, aku akan memberikan obat atas penyakitmu itu. Sang raja pun kembali memotong ucapan pria itu dan berucap, Tidak, sekarang aku tidak butuh obat itu, yang aku butuhkan hanyalah pengampunan darimu. Itu pun sudah cukup bagiku. Iya, aku sudah mengampunimu. Namun jika engkau ingin sembuh dari penyakitmu, maka carilah buah maja ke arah barat. Dan jika sudah menemukan buah itu, kemudian makanlah buah itu dengan kesumbuhan dan ketulusan hatimu. Maka kamu akan sembuh dari penyakitmu. Namun kamu harus ingat, Janganlah kamu mengulangi semua perbuatan burukmu yang terdahulu. Kalau kau mengulangi perbuatanmu yang dulu maka kamu tidak akan pernah sembuh lagi selamanya, sekalipun kamu telah memakan buah maja itu lagi. Sang raja pun berucap, Baiklah saya berjanji. Seketika pria itu pun menghilang. Tiga orang prajurit itu pun terbangun, dan sang raja menceritakan yang dialaminya tadi kepada mereka. Setelah menceritakan itu kemudian raja pulang ke istana, dan segera memerintahkan prajuritnya untuk mencari buah maja tersebut. Mereka pun berjalan menuju ke arah barat. Setelah beberapa hari mereka berjalan dan bertanya kepada setiap orang yang mereka temui, mereka pun diberi petunjuk bahwa pohon buah itu ada di sebuah tempat. Dan tibalah mereka di sebuah tempat yang ditunjukkan itu. Namun anehnya ketika mereka sampai di sana tiba-tiba pohon itu menghilang, dan orang-orang di sana berkata, pohon Maja Elangka, atau kalau bahasa Indonesia-nya pohon majanya hilang atau tidak ada. Sejak kejadian itu daerah tersebut dinamakan daerah Maja Elangka, dan lama-kelamaan menjadi Maja Lengka. Kemudian ketiga prajurit itu kembali melanjutkan perjalanan mencari buah maja. Mereka semua hampir berputus asa karena saking sulitnya mendapatkan buah itu. Namun demi pengabdian mereka kepada sang raja dan kerajaan, mereka terus berusaha mencari. Ketika dalam kelelahan dan keputus asaan, mereka tertidur, dan di dalam tidur mereka bermimpi bertemu dengan pria sakti itu, mereka ditunjukkan jalan untuk mendapatkan buah maja itu. Ketika terbangun mereka satu sama lain menceritakan mimpinya. Dan ternyata mimpi mereka itu sama semua. Tanpa berpikir panjang mereka bergegas menuju tempat yang ditunjukkan oleh pria itu. Setelah perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, akhirnya mereka sampai di tempat yang dimaksud. Mereka bertanya kepada penduduk setempat tentang buah maja, namun karena perbedaan nama dari buah itu, mereka sulit untuk menemukan buah itu. Mereka terus bertanya kepada penduduk setempat tentang buah maja, namun tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Di dalam hati, mereka bertanya-tanya, mungkinkah mereka telah ditipu oleh pria yang hadir dalam mimpi mereka. Saat itu mereka kembali berputus asa dan kali ini mereka menyerah dan hendak kembali ke kerajaan dengan tangan kosong. Mereka rela walaupun harus dihukum oleh sang raja karena tidak berhasil menjalankan perintah. Sebelum mereka berangkat untuk pulang ke kerajaan mereka bermalam di kampung itu, dan berniat akan berangkat esok harinya. Ketika mereka sedang tertidur, mereka kembali didatangi oleh pria itu, kali ini pria itu memberikan ciri-ciri dari buah maja itu, yang sebetulnya mereka pun tidak mengetahui bentuk dan ciri fisiknya dari buah itu. Setelah terbangun mereka kembali menceritakan tentang mimpi itu, dan seperti biasa mereka pun bermimpi yang sama. Maka mereka kembali bertanya kepada penduduk setempat tentang ciri-ciri buah itu. Ternyata benar di tempat itu memang banyak buah maja yang di tempat itu disebut dengan buah berenuk. Salah seorang penduduk itu berkata, oh kalau buah maja yang dimaksud itu adalah buah berenuk di sinimah ngalayah. Yang berarti buah itu banyak di sini. Dan segera penduduk itu menunjukkan kepada mereka buah maja itu. Dan ternyata ciri-cirinya sama dengan yang disebutkan oleh pria itu di dalam mimpinya. Karena saking gembiranya mereka berteriak-teriak dan berucap, Maja ngalayah, secara berulang-ulang. Dan mereka memutuskan memberi nama tempat itu dengan nama, Maja ngalayah, dan lama-kelamaan orang-orang menyebutnya dengan majalaya. Akhirnya mereka bertiga pulang dengan membawa buah maja yang cukup banyak. Sesampainya di istana mereka disambut oleh sang raja. Dan dengan sungguh-sungguh dan ketulusan hatinya sang raja memakan buah maja itu, dan seketika sang raja langsung sembuh dari penyakitnya. Tubuh yang tadinya lemas menjadi tegak kembali, Lidah yang tadinya mati rasa, Kembali dapat merasakan nikmatnya masakan yang enak. Sang raja sangat senang dan mengadakan syukuran atas kesembuhannya. Demi rasa terima kasihnya sang raja menanam banyak pohon buah maja, Dan semua rakyatnya diwajibkan untuk menanam pohon maja di pekarangan rumahnya. Hari demi hari, bulan demi bulan dan tahun demi tahun berlalu, Sang raja semakin terhanyut dalam kenikmatan atas kesembuhannya. Hingga tanpa disadari sifat buruknya yang dahulu sudah dilupakannya kembali lagi. Dia mulai bertindak dengan semena-mena lagi, Dan hasratnya kembali bergejolak ketika melihat seorang wanita cantik. Dia lupa terhadap janjinya ketika dimakam si pria itu. Tak lama kemudian penyakit yang dulu pernah diderita sang raja kembali lagi. Namun kali ini sang raja tidak khawatir karena dia sudah tahu obatnya. Kemudian dia menyuruh pengawalnya untuk memetik buah maja, tanpa berpikir panjang sang raja memakan buah itu tanpa disertai penyesalan dan ketulusan. Seketika rasa buah maja berubah menjadi sangat pahit, sang raja menyuruh pengawalnya mengambil lagi buah maja yang lain, namun tetap saja sama rasanya pahit. Hampir ke seluruh pelosok kerajaan dia memakan buah maja, namun semua rasanya pahit. Sejak saat itu semua buah maja berubah rasanya menjadi pahit. Dan daerah itu pun dinamakan maja pahit.